. Gerakan peduli kemanusiaan, ternyata juga dilakukan oleh komunitas besama cahaya atau cahaya hujan. Lembaga swadaya masyarakat ini, gencar menjalankan program sedekah air hujan, dengan membangun instalasi pemanfaatan air hujan, IPAH, di daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih. Hingga Agustus tahun 2023, sudah ada 47 unit IPAH yang berhasil dibangun dan bermanfaat bagi penduduk setempat. Semua IPAH ini merupakan hasil dari sumbangan dermawan yang didukung oleh komunitas besama cahaya. Saat ini, IPAH dari para dermawan telah memberikan manfaat kepada warga di Pulau Ternate, Pulau Kayoa, Pulau Moti, Pulau Hiri, dan Pulau Tifure, program sedekah air hujan. Saat ini juga tengah membangun fasilitas di Kelurahan Mayau dan Bido, Kecamatan Batang II, Kota Ternate. Zulkifli, inisiator program sedekah air hujan, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk membantu, meringankan beban warga yang kesulitan mendapatkan air bersih, terutama mereka yang tinggal di Kepulauan Kecil dan Terluar. Gerakan ini kami beri nama sedekah air hujan di Pulau Kecil dan Terluar, dan kami tidak memiliki niatan lain, selain meneruskan sumbangan dari individu dan lembaga, yang ingin membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan mereka. Kali ini, kami meneruskan donasi dari Bank Indonesia Ternate, untuk penduduk Pulau Mayau, katanya saat pemasangan IPAH di Desa Bido pada minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Zulkifli juga menegaskan bahwa program ini sangat relevan dengan kebutuhan di Maluku Utara, terutama di daerah Kepulauan Kecil dan Terluar, di mana masalah ketersediaan air bersih masih sangat mendesak, dan mereka masih mengandalkan cara tradisional untuk menampung air hujan. Kami berharap, di masa depan akan ada lebih banyak lembaga atau individu yang bersedia mendonasikan dana, sehingga kami dapat membangun lebih banyak IPAH di wilayah-wilayah atau pulau-pulau yang mengalami kesulitan serius dalam penyediaan air bersih, ujar Zulkifli.